Pedang Penakluk Iblis Jilid 34 Tamat Pedang pusaka ini memegang bagian penting dari kemenangannya karena Chiang Le yang maklum akan keampuhan pedang pusaka itu, tidak berani mengadu pedangnya secara langsung. Akan tetapi dengan ilmu pedangnya yang tinggi, ia dapat membuat pertahanan yang kuat sekali sehingga semua desakan Kong Ji tidak mendatangkan hasil dan selalu dapat ditolaknya. Karena dua orang ini kepandainya sudah tinggi sekali sehingga gerakan-gerakan ilmu silat mereka sukar diikuti dan diduga, maka orang-orang lain, baik pihak Kong Ji maupun pihak Chiang Le, tidak ada yang berani turun tangan membantu. Bilan mendapat lawan si Tian Tok Ong. Sebentar saja Bilan merasa betapa berat dan tangguhnya lawan ini. Akan tetapi semenjak masih gadis dahulu, Liang Bilan adalah seorang yang tidak pernah mengenal takut ia kini menghadapi seorang yang ilmu silatnya seperti iblis dasyat dan jahatnya, akan tetapi nyonya ini pun pernah menjadi murid seorang yang seperti iblis, maka biarpun amat terdersak, ia tidak merasa gentar dan melakukan perlawanan mati-matian dengan pedangnya. Juga dalam pertandingan ini, tak ada yang berani membantu. Hui Lian dan Hang Kin bertempur melawan Kuan Jin Nyo dan Kuan Kok San, dan segera terdesak hebat. Cham Kau Sien Kai membantu Hui Lian, akan tetapi oleh karena kakek ini masih belum sembuh benar dari luka-lukanya yang hebat, gerakannya lemah sekali dan bantuannya tidak berarti banyak. Bahkan dua puluh jurus kemudian, Cham Kau Sien Kai roboh terkena totokan ranting di tangan Kuan Jin Nyo. Kakek itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun roboh tak bernafas lagi. Totokan ranting di tangan Kuan Jin Nyo bukan sembarangan totokan. Setiap serangan ranting selalu mengancam jalan darah kematian. Hui Lian dan Hang Kin, sepasang pengantin baru ini menjadi marah dan dekat. Bersama-sama mereka lalu menesak dan mengeluarkan seluruh kepandayan untuk membalas serangan-serangan lawan. Sementara itu, puluhan orang yang membantu tuan rumah, tidak kuat menghadapi desakan ratusan orang yang menyerbu dengan ganasnya. Biarpun pihak pasukan Kaisar juga banyak yang roboh binasa, namun seorang demi seorang, para anghiong yang membela tuan rumah ini mulai roboh. Melihat ini, Chiang Le mulai gelisah ia tidak khawatir akan nasib diri sendiri, yang memikin ia gelisah adalah keadaan Hui Lian yang juga amat terdaak. Anaknya itu baru saja merayakan hari pernikahannya dan sekarang sudah terancam bahaya maut. Hui Lian, Hang Kin, larilah juga belan yang amat terdesak oleh si Tian Tok Ong, tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Dilihatnya beberapa orang, yang tadinya menjadi tamu, sudah roboh menggeletak mandi darah di kanan kirinya. Tiba-tiba si Tian Tok Ong mengeluarkan seruan keras sekali sambil menubruknya dengan pukulan Hek Tok Chiang yang dasyat. Bilan tahu akan kehebatan pukulan ini, cepat mempergunakan ginkang mengelak. Seorang tamu yang berada di belakang Bilan bertempur melawan para prajurit, menjadi sasaran hawa pukulan Hek Tok Chiang, menjerit ngeri dan roboh, dihujani pukulan senjata oleh para prajurit. Bilan menoleh dan melihat Hang Kin terdesak hebat oleh Kuan Jin Yu. Lebih hebat lagi, Kok San sudah mengeluarkan ularnya, dan kini Kok San mendesak Hui Lian dengan ularnya itu. Hui Lian kelihatan pucat sekali, biarpun gadis ini pemberani seperti ibunya, namun ia ngeri dan geli menghadapi serangan ular di tangan Kok San. Baiknya Kuan Kok San tidak bermaksud membunuh atau melukainya, melainkan hendak menangkapnya hidup-hidup. Kalau Kok San mau, kiranya ular sudah dapat melukai atau menggigit Hui Lian. Ada pun Hang Kin yang bertempur dengan Kuan Jin Yu, tentu saja ia bukan lawannya lihai. Napas Hang Kin sudah terengah-engah karena ia dikocok oleh Kuan Jin Yu yang amat cepat gerakannya dan amat cepat pula rantingnya menyambar-nyambar. Baiknya Hang Kin memiliki ilmu tongkat Cam Kau Tung Hawat sehingga dengan tongkatnya itu ia dapat melindungi dirinya sehingga beberapa totokan ranting yang mengenai tubuhnya melesat dan hanya merobek baju dan kulit saja. Keadaan keluarga Go benar-benar telah terancam hebat. Hui Lian, ajaklah suami melari bilan menjerit pada saat nyonya yang gagah ini dapat menghindarkan diri lagi dari serangan si Tian Tok Ong. Pukulan Hek Tok Chiang dan senjata kuku setan Go Tok Mo Jiao sudah mengurungnya sedemikian hebat sehingga terpaksa bilan menggulingkan diri membiarkan pundaknya kena hajaran Hek Tok Chiang dan ia terus menggelundung sampai di dekat tempat Hang Kin terdesak oleh Kuan Jin Yu. Si Tian Tok Ong mengejar terus dan kembali, pukulan jarak jauh Hek Tok Chiang mengenai pinggang bilan. Nyonya ini menjerit dan tiba-tiba tubuhnya melayang ke depan dan di lain saat, pedangnya telah menembus lambung Kuan Jin Yu. Akan tetapi, berbareng dengan robohnya Kuan Jin Yu, bilan juga roboh tak berkutik lagi. Ha, 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 ha melihat istrinya dan bilan roboh, si Tian Tok Ong yang berwatak luar biasa itu tertawa bergelak. Akan tetapi pada saat itu menyambar sinar pedang yang cepat bagaikan kilat. Si Tian Tok Ong menyampok dengan kedua Ngotok Mo Jiao, akan tetapi dua cakar setan itu terbabat putus dan masih terus membabat, tepat mengenai perutnya dan merobek bagian tubuh ini sehingga isi perutnya berantakan keluar. Sambil mengeluarkan suara ketawa yang menyeramkan sekali, si Tian Tok Ong terhuyung-huyung roboh. Hui Lian dan Hang Kin, larilah biar aku yang menahan mereka teriak Chiang Lei sambil memutar pedangnya karena I.O. Kong Ji sudah menyerangnya dengan hebat. Kong Ji marah sekali melihat si Tian Tok Ong dan Kuan Jin Yu mau tewas, maka serangannya penuh dengan kemarahan dan dasyat. Chiang Lei terpaksa menangkis dan terdengar suara nyaring ketika pedang di tangan Chiang Lei tinggal sepotong, Buntung terbabat Pak Kek Sin Kiam. Akan tetapi H.W.A. Ing Hiong yang gagah perkasa tidak menjadi gentar. Dengan pedang sepotong ia masih liai sekali dan Kong Ji tetap tak dapat merobohkannya, hanya mampu mendesak makin hebat. Hui Lian, larilah kembali Chiang Lei berseru. Dalam keadaan seperti itu, ia hanya ingat keselamatan anaknya. Akan tetapi, mana Hui Lian mau melarikan diri ia marah sekali melihat ibunya tewas, maka dengan penuh kegemasan ia menerjang Kuan Kok San, tidak peduli lagi akan bahaya ular di tangan pemuda gundul itu. Hang Kin membantunya dan kini Kuan Kok San dikeroyok dua. Akan tetapi, beberapa orang perwira busu segera maju membantu Kuan Kok San sehingga lagi-lagi pihak Hui Lian yang terkurung dan terdesak hebat. Gelombang serbuan dari pasukan Kaisar yang demikian banyaknya tak tertahankan lagi. Para tamu yang membantu Chiang Lei kini tinggal 20 lebih, yang lain sudah tewas. Banjir darah di rumah Hui A.L. Lenghtong. Chiang Lei sendiri makin lama makin terdesak oleh Kong Ji yang benar-benar amat lihai itu, apalagi sekarang pedang di tangan Chiang Lei tinggal sepotong. Tiba-tiba barisan Kaisar menjadi kacau balau. Terjadi pertempuran hebat di luar gedung. Ternyata bala bantuan datang, yakni Wan Sin Hang dan 200 orang kawannya. Wan Sin Hang sendiri menggunakan kepandainya menerobos ke dalam. Su Heng, jangan khawatir, Siao T datang membantu seru Sin Hang. Meletat kedatangan pemuda Ani, Chiang Lei, Hui Lian dan Hong Kin besar semangatnya dan melakukan perlawanan lebih hebat lagi. Akan tetapi Chiang Lei berpikir lain. Kalau perlawanan dilanjutkan tetap saja pihaknya akan kalah biarpun mendapat bantuan Sin Hang, karena kalah banyak jumlah orangnya. Sin Hang, tolonglah, bawa lari Hui Lian dan Hong Kin, selamatkan mereka, kata-kata ini disambung dengan keluhan. Ketika bicara, perhatan Chiang Lei agak terpecah dan pedang Pak Kek Sin Kiam menembus dadanya, tusukan itu dilakukan oleh Kong Ji dengan kecepatan yang tak dapat dilakukan lagi. Jahanam Ke Ji Sin Hang menubruk dan mengirim pukulan dasyat. Kong Ji cepat mengelak dan membabat dengan pedangnya. Sin Hang tidak menghentikan pukulannya dan tangan kiranya dikibaskan ke arah pedang Pak Kek Sin Kiam. Pedang itu terkena hawa pukulan tangan kiri ini, menyeleweng ke samping. Bukan main kagetnya hati Kong Ji. Cepat ia menangkis karena pukulan tangan kanan Sin Hang masih mengancamnya. Duh, Kong Ji menjerit dan tubuhnya terlempar sampai tiga tombak lebih. Ia jatuh tunggang-langgang di tengah-tengah kawan-kawannya. Sin Hang mengejar dengan melompati kepala orang-orang yang menghadang di jalan. Akan tetapi Kong Ji sudah lenyap dari situ dan telah menyelinap di antara pasukannya yang ratusan orang itu. Sukar mencari orang dalam keadaan seperti itu. Sin Hang mendongkol bukan main. Kemudian ia teringat akan keadaan Hui Lian dan Hang Kin, dan teringat akan permintaan Chiang. Lihat tadi. Cepat ia melompat ke arah dua orang muda yang masih sibuk menghadapi desakan-desakan Kuan Kok San dan beberapa orang busu istana. Sepasang pengantin baru ini tubuhnya sudah penuh luka ringan yang mengucurkan darah. Sambil mengeluarkan suara keras Sin Hang menyerbu. Kaki tangannya bergerak cepat dan enam orang busu terpelanting tak dapat bangun lagi. Miat munculnya pemuda ini, Kok San cepat menyelinap dan melenyapkan diri di antara para prajurit. Sin Hang mengamuk terus. Kembali enam orang pengeroyok roboh tak berdaya. Hui Lian, Hang Kin, mari kita lari seru Sin Hang, karena pihak lawan yang ratusan orang jumlahnya itu benar-benar sukar dilawan. Tidak. Biar aku mati bersama ayah ibu di sini, harusku basmi semua jahanam. Mana keparat Kong Ji Hui Lian mengamuk terus, tidak menghiraukan bujukan Sin Hang. Melihat ini, Sin Hang menggerakkan tangan kanannya dan Hui Lian roboh lemas, tertotok jalan darahnya. Hang Kin, bawa istrimu ini. Mari kita lari dari selatan. Biar aku membuka jalan Sin Hang menyerbu ke depan dilkuti oleh Hang Kin yang sudah memondong tubuh istrinya. Semua orang gentar menghadapi Sin Hang, karena siapa saja yang berani mencoba menghalangi majunya, pasti roboh atau terlempar jauh setelah merobohkan puluhan orang prajurit, akhirnya Sin Hang berhasil mencapai pantai selatan Pulau Kim Bunco. Sin Hang, ke sini terdengar seruan orang dalam gelap. Penyerbuan pasukan kaisar itu terjadi pada sore hari dan pertempuran hebat itu terjadi sampai hari menjadi malam. Sin Hang mengenal suara gihunya. Memang tadi, ketika ia menyerbu dengan 200 orang kawan-kawannya, Butek sudah berjanji untuk menyiapkan perahu-perahu di sebelah selatan Pulau. Ia segera mengeluarkan pekek nyaring dan tinggi yang mengatasi semua suara ribut-ribut. Inilah pekek yang menjadi tanda bagi kawan-kawannya untuk mengundurkan diri ia yang melangi pekek ini. Berkali-kali sambil menyuruh Hang Kin dan Hui Lian memasuki perahu dan kepada Hang Kin ia berkata, Hang Kin, berangkatlah kau dengan isterimu. Untuk sementara waktu kau harus pandai menyembunyikan diri, mengganti nama. Ini, bawalah untuk bekal. Selamat jalan Sin Hang melemparkan sekantum uang emas kepada Hang Kin yang menerima ini dengan air mati berlinang. Dapat dibayangkan betapa duka hati pengantin pria ini karena pesta pernikahannya ternyata berubah menjadi pesta maut yang mengorbankan nyawa kedua mertuanya, juga nyawa gurunya, dan banyak lagi orang-orang gagah lain yang membantu keluarga istrinya. Akan tetapi ia maklum bahwa saat itu bukan waktunya untuk banyak ragu-ragu. Cepat ia mendayung perahunya yang menghilang di telan gelap malam di atas air laut. Hanya seratus lebih kawan-kawan Sin Hang yang masih dapat melarikan diri bersama Sin Hang dan Li Butek, yang lain-lain tewas. Pasukan kaisar itu mengamuk terus, kini bahkan membunuhi penduduk pulau itu dan membakar semua rumah. Pulau Kim Buntu menjadi lautan api berkobar-kobar. Dari atas perahunya, Sin Hang berdiri tegak memandang pulau yang telah menjadi lautan api itu ia mengerutkan gigi dan mengepal tinjunya. Liu Kongji kau yang menjadi gara-gara ini. Awas, akan tiba saatnya kau terjatuh ke dalam tanganku. Kali ini, akibat perbuatan Kongji beratus orang memenuhi kematiannya dalam sebuah pulau yang tadinya makmur berubah menjadi lautan api. Di dekat Sin Hang, Li Butek duduk di dalam perahu sambil menutupi muka dengan tangan kirinya. Kakek Buntu ini tak dapat menahan kedukaan hatinya menyaksikan kehancuran sahabat karimnya Gou Chiang Le dan ia telah menangis terseduh-seduh. Harap di Hu jangan terlampau berduka, Sin Hang menghiburnya, Su Heng dan keluarganya tewas sebagai ksatriak-satriak gagah perkasa. Dan Hui Lian bersama suamin Fat telah dapat meloloskan diri, setidaknya keturunan Su Heng masih ada yang selamat. Di samping itu, kita pun berhasil menewaskan si Tian Tok Ong dan istrinya dan banyak pula serdadu kaisar yang lain, Kaisar yang begitu mudah ditipu oleh manusia macam Liu Kong Ji. Kaisar merasa girang sekali mendengar laporan Liu Kong Ji tentang berhasilnya penyerangan ke Kim Buntu. Saking girangnya kaisar lalu menaikan pangkap Liu Kong Ji. Juga kaisar menyatakan kecewa dan menyesalnya bahwa si Tian Tok Ong dan istrinya tewas dalam menjalankan tugas itu. Padahal diam-diam kaisar merasa gembira sekali. Karena kaisar pada hakikatnya tidak suka melihat si Tian Tok Ong. Di belakang si Tian Tok Ong, kaisar mengatur siasat dengan kepala busu yang semenjak dahulu menjadi orang kepercayaannya, yakni Liu Ok Tumong Wied memang menjadi rencana Wied dan kaisar untuk mengadu domba semua orang-orang gagah bangsa Han agar kedudukan kaisar tidak terancam. Memang sebaiknya kalau dapat mempergunakan tenaga orang-orang gagah ini untuk menghalau musuh yang datang menyerang, akan tetapi kalau sekiranya mereka ini tak dapat dipergunakan tenaganya, lebih baik mereka ini dibasmi agar tidak merupakan ancaman. Memang harus diakui bahwa orang-orang gagah di dunia Kang Owi ini selalu berbahaya sekali dan tidak mudah diduga dan diketahui sepak terjangnya. Kera, terbaik untuk membasmi mereka hanyalah kera mengadu domba antara mereka sendiri. Kera, ini selain praktis, juga murah. Sayang sekali bahwa hamba tidak berhasil menawan atau membunuh pemberontak besar Wan Sin Hong, karena ia keburu melarikan diri, harap Hang Siang Sudi mengumumkan kepada semua pembesar supaya mengejar penjahat-penjahat itu, yakni terutama sekali Wan Sin Hong, kedua Cho Ahong Kin, dan ketiga Goh Willan. Kaisar merasa suka kepada Kong Ji mendengar usul yang dianggapnya tepat ini, maka ia lalu memerintahkan seorang punggawa untuk mengerjakan usul itu, yakni mengirim berita kepada seluruh pembesar di daerah-daerah untuk mengumumkan pengejaran terhadap pemberontak-pemberontak itu. Dengan hati puas Kong Ji lalu kembali ke tempat tinggalnya, yakni bangunan indah di kompleks bangunan sebelah kiri, dekat tempat tinggal Liok Cho Moong Wiet. Gedung ini adalah hadiah dari Kaisar, sebuah gedung indah berikut perabot rumah lengkap dan pelayan-pelayan cantik. Akan tetapi, Kong Ji adalah seorang yang selalu tidak pernah merasa puas akan keadaan dirinya. Sesungguhnya, kedudukan yang sekarang ia peroleh adalah kedudukan yang tinggi, namun baginya tidak ada artinya sama sekali, bahkan menambah nafsunya untuk mencapai kedudukan yang paling tinggi. Oleh karena itu, diam-diam ia telah mengadakan hubungan dengan orang-orang yang menjadi metu-metu dari Temu Chin yang banyak berkeliaran di dalam kota raja. Kong Ji memiliki kecerdikan luar biasa, dan ia mempunyai banyak sekali kaki tangan maka mudah baginya untuk menghubungi orang-orang kepercayaan Temu Chin ini. Ketika ia tiba di gedungnya, pelayan-pelayan menyambutnya dan seorang di antaranya melaporkan bahwa semenjak tadi ada seorang tamu telah menunggunya. Siapa dia tanya Kong Ji? Menurut pengakuannya, dia saudagar kuda dan pak cowo yang akan menawarkan kuda yang baik? Tai Chiang Kun, kata pelayan itu yang menyebut Tai Chiang Kun, Panglima Besar, kepada Kong Ji. Mendengar ini, Kong Ji cepat menuju ke kamar tamu. Seorang laki-laki pendek gemuk, berpakaian mentereng, usianya setengah tua, telah menantinya di situ. Laki-laki ini segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepadanya. Untuk sejenak Kong Ji menandang tajam, mengingat-ingat di mana kiranya ia pernah melihat muka ini. Akhirnya ia teringat bahwa orang ini adalah seorang di antara Panglima Temu Chin yang dahulu pernah dijumpainya. Hektomekar, kau saudagar kuda yang hendak menawarkan kuda kepadaku? Bagus, kalau kudamu memang baik, kau akan ku beri hadiah sebaliknya kalau kudamu jelek, kau mengganggu waktuku dan akanku beri hukuman orang itu tersenyum. Kuda baik sekali, Tai Chiang Kun. Kong Ji lalu membawanya ke dalam ruangan sebelah dalam untuk bercakap-cakap. Setelah mereka berada berdua saja, sikap Kong Ji berubah. Sekali bergerak ia sudah menangkap punda orang itu dan kata-katanya mendesis dari bibirnya. Apa niatmu datang di sini? Sekali saja kau membuka mulut busuk, nyawamu akan renelayang orang itu nampak ketakutan. Tidak, tak liap. Hamba datang membawa surat dari pemimpin hamba, kon muda yang besar Kong Ji melepaskan pegangannya. Apa maksudmu? Temucin mengutusmu orang itu meringis-ringis dan memijit-mijit pundaknya yang sakit. Bukankah Tai Hiap yang mengadakan hubungan dengan matemate kami? Nah, pemimpin kami telah menerima laporan tentang kedudukan Tai Hiap di sini, Oleh karena itu, kon muda yang besar telah mengutus hamba menyerahkan tanda persahabatan ini berikut surat pengantarnya. Orang itu mengeluarkan dari sakunya sebuah bungkusan kuning dan dengan jari tangan penuh gairah dibukanya bungkusan ini, isinya ternyata sebuah patung kuda terbuat dari batu giyok yang luar biasa indahnya. Tubuh patung itu terbuat dari batu giyok putih dan kebiru-biruan, di bagian ekor dan kepalanya, sedangkan sepasang meta patung itu terbuat dari batu giyok merah. Indah bukan nih? Kongjah memandang kagum dan matanya yang tajam dapat menaksir harga puluhan ribu tel untuk benda ini. Kemudian ia membawa suratnya. Suratnya itu panjang lebar dan isinya mengajak ia bersekutu dan mengharapkan bantuannya dari dalam apabila Temucin bergerak menyerang kerajaan Kin. Tentu saja di situ dijanjikan pangkat yang tinggi bahkan Temucin tanpa ragu-ragu hendak mengangkat Kongji menjadi raja muda. Dengan surat ini Kongji melihat anak tangga yang akan membawa naik dalam kedudukan yang akan mendekatkan ia pada cita-citanya yakni menduduki pangkat yang paling tinggi. Dengan wajah berseri ia lalu masuk ke dalam, lalu memasuki sebuah kamar di mana terdapat seorang laki-laki muda yang sedang melatih diri. Bersilat dengan cepat. Kongji memandang sebentar mengangguk-angguk. Bagus, kau sudah ada kemajuan, lanjutkan sebaik-baiknya, katanya. Laki-laki itu terus saja bersilat, nampaknya girang mendengar pujian ini. Selanjutnya Kongji tidak mempedulikannya dan mencari alat tulis, menulis surat balasan untuk Temucin yang maksudnya menerima baik persekutuan minta Temucin bersabar dan menanti saat yang baik. Kelak Kongji akan memberi kabar kalau saat baik itu sudah tiba. Tak lama kemudian Kongji keluar kembali dan menutupkan pintu kamar di mana orang laki-laki itu masih terus berlatih menemui kembali tamunya dan menyerahkan surat balasan kepadanya. Sampaikan terima kasihku kepada Temucin Taijin, katanya, kemudian disambungnya cepat-cepat. Dan hati-hatilah jangan sampai ada yang melihat surat ini, orang nu mengangguk-angguk dan tersenyum, kemudian keluar di antar oleh Kongji sampai di ruangan depan. Pak Ciyangkun, terima kasih atas penerimaan yang baik ini. Akan hamba carikan pesanan Ciyangkun, kata utusan Mongol itu, kemudian sambil membongkok-bongkok ia keluar dari situ. Para pelayan yang melihatnya pasti akan mengira bahwa benar-benar ia seorang saudagar kuda karena memang mereka semua tahu bahwa panglima muda yang baru ini sedang mencari kuda yang baik dan kuda yang sudah tersedia di situ semua dicela dan dinyatakan kurang baik. Adapun Kongji setelah melihat met-meti Mongol itu pergi, merasa tidak enak hati. Orang itu membawa suratnya kepada Temucin. Kalau ada orang melihat surat itu, celakalah dia, semua cita-citanya akan wancur. Padahal ia sedang mendapat berita dari kaki tangannya yang ia angkat menjadi pembantu-pembantunya di lingkungan istana, bahwa Gak Soan Li berada di istana Pangeran Wanyin Cilumia makin tidak senang kepada pangeran itu dan menganggap pangeran itu sebagai sebuah penghalang yang berbahaya dan yang harus cepat-cepat disingkirkan. Sekarang, selagi ia belum sempat menjalankan siasatnya menyingkirkan Pangeran Wanyin Cilumia, ia harus hati-hati, harus dapat mengambil hati kaisar dan sedapat mungkin mencari kesalahan Pangeran Wanyin Cilumia. Dan akan tetapi tiba-tiba muncul metu-metu itu dan kalau sampai Pangeran Wanyin Cilumia mengetahui tentang suratnya kepada Temucin. Makin tidak enak hati Kongji, maka ia pun lalu keluar dari gedungnya. Maksudnya ia hendak menyusul dan mengawani mata-mata itu sampai keluar dari kota raja dengan aman. Akan tetapi hati Kongji berdebar cemas ketika melihat ke depan, metu-metu itu tengah bicara dengan Pangeran Wanyin Cilumia. Entah bagaimana Pangeran itu tiba-tiba saja muncul di satu tikungan dan menegur metu-metu itu. Siapakah tahu? Aku belum pernah melihatmu metu-metu itu bukan seorang bodoh. Kalau ia dapat melihat bahwa yang menegurnya tentu seorang bangsawan tinggi, maka cepat ia memberi hormat dan berkata, hamba tan sen pedagang kuda, baru saja hamba mendapat pesanan kuda tunggangan dari utara yang berbulu putih dipesan oleh Taciangkun yang muda. Ia menoleh dan menuding ke arah gedung Kongji, kemudian ia melihat Kongji, maka disambungnya kata-katanya. Ah, kebetulan sekali. Taciangkun keluar menuju ke sini. Beliau yang memesan kuda, Pangeran Wanyin Cilum tersenyum ketika Kongji sudah tiba di situ, katanya, Liu Kongji Sicu memesan kuda tunggangan yang baik, kebetulan sekali aku pun membutuhkan seekor. Tan Sem, mari kau ikut aku ke gedungku, kau lihat-lihat semua kudaku di situ dan bicara tentang pesanan kuda. Aku ingin mendapatkan kuda utara yang baik, akan tetapi yang lebih baik daripada semua kudaku yang berada di sini, metu-metu itu ragu-ragu. Kongji berubah air mukanya. Siowongnya, aku masih belum percaya bentul kepadanya. Kebanyakan tukang kuda suka membohong. Biar dia buktikan dulu. Kuda yang kupesan, kalau baik, biarlah aku mengalah dan memberikan kuda itu kepada siowong yang kata Kongji. Liu Si Chu, mengapa begitu? Tak usah repot-repot, biar aku memesan sendiri kepadanya. Tan Sem, mari ikut aku. Eh, mengapa kau ragu-ragu? Bukankah kau tukang kuda dan akan melayani pesanan siapapun juga? Aku berani membayar mahal daripada janji Liu Si Chu ini kepadamu ampunkan hamba, siowong ya. Biarlah lain kali hamba akan menghadap dan membawa beberapa ekor kuda terbaik. Sekarang hamba tidak ada waktu lagi, dan harus pergi cepat untuk mencarikan kuda pesanan Liu Si Yang Kun. Kau tukang kuda berani membantah perintahku Wanyan Cilun membentak dan mengulur tangan kanannya untuk menangkap pundak Tan Sem. Akan tetapi Tan Sem sudah lebih dulu, menjatuhkan diri dengan gerakan yang gesit sekali selanjutnya Tan Sem hendak melarikan diri. Berhenti kau Wanyan Cilun melangkah maju dan menyerang dengan tangan mencengkram. Siowong ya, untuk apa bertengkar dengan tukang kuda yang hina kata Kong Ji dan pemuda ini diam BM mengerahkan tenaga Tin San Kang, memukul ke arah lengan tangan Wanyan Cilun yang mencengkram pundak Tan Sem. Akan tetapi alangkah heran hati Kong Ji ketika melihat pangeran itu masih melanjutkan cengkramannya dan di lain saat Tan Sem sudah kena dicengkram pundaknya sehingga metu-metu itu mengeluh kesakitan dengan muka pucat, sedangkan pangeran Wanyan Cilun seakan-akan tidak merasa apa-apa dan seolah-olah pukulan Tin San Kang dari Kong Ji tadi sama sekali tidak pernah ada Wanyan Cilun menyerah Tan Sem menuju ke gedungnya, dan Kong Ji berdiri dengan muka pucat sekali. Bagaimana Wanyan Cilun dapat menahan pukulan Tin San Kangnya tanpa merasa sedikitpun juga? Kong Ji mengayun tangannya itu ke bawah dengan tenaga Tin San Kang dan berak sebuah batu hancur terkena pukulan Tin San Kang. Apakah aku sedang mimpi ia berbisik kepada diri sendiri lalu cepat-cepat ia berlari ke gedungnya? Betulkah Kong Ji sedang mimpi sama sekali tidak? Kejadian tadi sama sekali tidak ada keanehannya, karena pangeran Wanyan Cilun yang tadi kuat menerima pukulan Tin San Kang sebetulnya adalah pangeran palsu yakni Wan Sin Hang sendiri dalam pengejarannya terhadap Kong Ji. Sin Hang telah menyelundup ke dalam kota raja dan bersembunyi di gedung Wanyan Cilun biarpun di mana-mana telah diumumkan pengejaran dan penangkapan baginya, namun di istana ini ia malah aman. Dengan pakaian yang sama dengan pakaian pageran Wanyan Cilun, ia bebas pula mengawasi gerak-gerik Liu Kong Ji. Di dalam sebuah kamar besar, di mana berkumpul pangeran Wanyan Cilun, Li Butek, Gow Wilan dan Cho Ahang Kim yang juga telah menyelundup mencari perlindungan dan keamanan di gedung pangeran Wanyan Cilun, Sin Hang melempar tubuh pendek gemuk dari Tan Sen. Tan Sen berlutut dan tidak berani berkutik lagi. Sin Hang memperlihatkan surat yang sudah dirampasnya dari saku baju Tan Sen, yakni surat dari Liu Kong Ji kepada Temul Chin. Membaca surat ini, muka Wanyan Cilun menjadi merah padam. Keparat besar Liu Kong Ji itu. Biar ku bawa surat ini kepada Kaisar agar ia ditangkap dan dihukum akan tetapi Sin Hang menjegahnya. Nanti dulu Siowong Ji ya. Tak perlu tergesa-gesa, karena hal itu akan percuma saja. Sebelum Siowong ya menyerahkan surat kepada Hong Si yang tentu penjahat. Itu akan turun tangan lebih dulu. Apalagi ia mengira hamba tadi sebagai Siowong ya, maka dengan pancingan Mat Matuhina ini, dia pasti akan datang untuk merampas kembali suratnya. Nah, biarlah kita pancing dia datang dan kalau dia muncul, biar hamba yang akan menangkapnya. Dengan demikian, tidak saja akan aman bagi Siowong ya, juga mudah bagi kita untuk mendakwanya di depan Kaisar. Harus diingat bahwa mungkin sekali di dalam isana ini, kaki tangan Kong Ji sudah banyak sekali. Kita harus berlaku rahasia dan berhati-hati, Wanyencilun menyetujui usul ini, maka Mat Cumbacu itu setelah ditotok lalu dilempar ke dalam kamar tahanan dan sambil duduk di atas kursi, Sin Hang dengan pakaian seperti Wanyencilun menjaganya. Sengaja tidak dilakukan penjagaan di luar kamar itu, dan tubuh Tan Sam diikat pada tiang. Malam itu sunyi, para pengawal istana yang melakukan perondaan, selalu yang dijaga hanya sekeliling tembok istana saja, karena siapakah yang akan meronda ke dalam lingkungan istana? Yang tinggal di situ hanya para pangeran dan pembesar yang dipercaya penuh. Akan tetapi pada malam hari itu, beberapa belas bayangan hitam bergerak-gerak cepat sekali dan ringan laksana iblis-iblis malam gentayangan di atas genteng-genteng rumah yang tinggi-tinggi dan besar. Mereka Mi adalah Liu Kong Ji dan sebelas orang kawan-kawannya yang menjadi kaki tangannya yang pada siang hanya bekerja sebagai pelayan-pelayannya, bahkan ada yang menyelunduk menjadi busu. Tentu saja mereka ini dapat bekerja di sini atas petunjuk Liu Kong Ji yang sudah mendapat kedudukan dan kepercayaan dari kaisar. Sebelum berangkat, Kong Ji sudah mengatur siasat sehingga kini tanpa banyak suara lagi 12 orang ini berpencar. Kong Ji bersama 2 orang menuju ke istana Wanyencilun melalui belakang, 8 orang lain dipecah 2, 4 orang masing-masing dari kanan-kiri dan seorang yang gerakannya gesit, masih muda dan pakaiannya sama dengan Kong Ji bergerak seorang diri menyelinap di antara pohon-pohon menghampiri rumah gedung itu dari bawah. Di dalam kamar tahanan, Tan Sem masih diikat pada tiang di pojok kamar itu. Wan Sin Hang masih duduk di kursi, menyamar sebagai pangeran Wanyencilun biarpun gerakan Kong Ji dan 2 orang kawannya amat hati-hati dan perlahan, Namun mereka tidak terlepas dari pendengaran Sin Hang yang amat tajam. Tan Sem, kau masih juga tidak mau mengaku Sin Hang tiba-tiba membentak Tan Sem sambil bangkit dari kursinya menghampiri tawanan itu. Ceritakan, rencana apalagi yang diatur oleh Liu Kong Ji akan tetapi, Tan Sem telah ditotok urat gagunya, mana dapat menjawab? Memang maksud Sin Hang bukan minta jawaban, hanya untuk menipu Kong Ji agar ia benar-benar disangka Wanyencilun tiba-tiba dari atas genteng terdengar sedikit suara, disusul menyambarnya sinar hitam yang membuat pelita di kamar itu bergoyang-goyang apinya dan di lain saat, leher Tan Sem menjadi lemas karena beberapa batang jarum hitam telah menembusi leher dan dadanya, membuat ia tewas seketika itu juga. Sin Hang pura-pura kaget dan melangkah mundur sampai tiga tindak dan matanya terbelalak memandang tiga bayangan orang yang melayang turun dengan gerakan seringan burung-burung walet. Kong Ji yang paling dulu turun sudah mencabut Pak Kek Sin Kiam dan dengan pedang ini ia menodong dada Sin Hang. Pangeran Wanyencilun, kembalikan suratku yang kau temukan di dalam sakutan Sem, ancamnya dengan suara perlahan, ujung pedang Pak Kek Sin Kiam sudah menyentuh kulit dada Sin Hang. Perbuatan ini saja sudah menjadi bukti bahwa Kong Ji sama sekali tidak tahu bahwa yang dihadapinya bukan Wanyencilun, melainkan Wan Sin Hang. Kalau ia tahu bahwa yang terhadapinya itu Sin Hang, belum tentu ia berani turun tangan. Atau kalaupun ia berani turun, sudah pasti sekali ia tidak berani menodong Sin Hang dengan Pak Kek Sin Kiam seperti itu. Perbuatan ini berbahaya sekali dan bukan merupakan pasangan ilmu silat yang baik. Sin Hang melihat kesempatan amat baik ini, mana mau menyianyikannya? Dengan gerakan yang cepat sekali, tubuhnya miring. Sehingga ujung pedang meleset dari dadanya, tangan kiri memukul pangkal lengan kanan Kong Ji, tangan kanan merampas pedang dan kaki menendang lutut. Kong Ji kaget setengah mati. Gerakan yang dilakukan oleh Sin Hang adalah gerakan ilmu silat yang tinggi dan tidak disangkanya sama sekali pangeran yang ditodongnya itu dapat melakukan hal ini. Ta masih belum menyangka jelek, maka sambil tersenyum mengejek ia hanya mengelak dari tendangan lawan dan pukulan tangan kiri pada pangkal lengannya dibiarkan saja. Akibatnya hebat sekali, terdengar bunyi krak dan tulang lengannya telah patah-patah dan dilain saat Pak Kek Sin Kiam sudah berpindah tangan. Selaka Kong Ji melompat ke belakang sambil meringis karena lengan kanannya sakit tak dapat digerakan lagi. Otomatis tangan kirinya menyambit dengan beberapa hektok siam seperti yang tadi telah ia lakukan untuk membunuh Tan Sen. Akan tetapi, sambil tersenyum mengejek Sin Hang menyampok jarum-jarum itu hanya dengan kebutan lengan baju tangan kiranya. Kong Ji apakah kau sudah buta tidak mengenal lagi padaku katanya mengejek. Kau, kau Sin Hang, kata-kata Kong Ji ini menyatakan putus asa. Pada saat itu, dua orang kawannya yang melihat Kong Ji dilukai, dengan berbareng lalu menerjang maju dengan golok mereka. Sin Hang tidak mau membuang waktu melayani segala macam kaki tangan Kong Ji. Yang ia butuhkan adalah Kong Ji, mati atau hidup. Maka ia cepat memutar Pak Kek Sin Kiam dan golok itu menjadi putus kedua-duanya. Akan tetapi, dua orang itu bukanlah orang-orang biasa saja, melainkan anggauta-anggauta tewe atau bupai yang sudah tinggi ilmu silatnya. Mereka cepat menggulingkan diri dan sambil bergulingan mereka menyerang Sin Hang dengan golok buntung mereka. Serangan-serangan ini berbahaya juga, terpaksa Sin Hang melayani mereka dalam lima jurus barulah ia berhasil menusup paha mereka, membuat mereka lumpuh tak berdaya. Akan tetapi ketika ia mengangkat muka, ternyata Liu Kong Ji sudah lenyap dari situ. Sin Hang melompat keluar dari kamar tahanan itu, akan tetapi keadaan amat gelap. Kong Ji ternyata telah memadamkan semua penerangan di luar gedung dan penjahat itu tidak kelihatan lagi bayangannya. Tiba-tiba Sin Hang tertarik oleh suara orang-orang bertempur di ruangan tengah. Cepat ia menyerbu ke situ dan melihat Li Butek, Hui Lian dan Hang Kin tengah bertempur di keroyok oleh delapan orang yang kepandainya tinggi. Sin Hang menyerbu dengan pedangnya dan sebentar saja dua orang pengeroyok telah roboh. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dari suara wanita di sebelah dalam gedung. Gi Hu, Hui Lian dan Hang Kin, bantu sebelah dalam, biar aku menundukkan anjing-anjing ini. Sin Hang berseru sambil memutar pedangnya yang segera mengurung enam orang pengeroyok itu dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk balas menyerang atau melarikan. Seorang demi seorang roboh bagaikan rumput di babat. Setiap kali senjata mereka bertemu dengan paket ksing kiam, tentu patah-patah dan tubuh mereka menyusul terluka oleh pedang pusaka itu. Sementara itu, Hui Lian dan Hang Kin, dan Li Butek cepat berlari ke dalam. Hui Lian tadi mengenal suara Soan Li yang memaki-maki, maka cepat ia lari ke kamar Soan Li yang sudah diketahui di mana letaknya. Benar saja, dari kamar itu terdengar suara pedang berkali-kali, tanda bahwa di dalam kamar itu terdapat orang yang sedang bertempur. Jahanam Liu Kongji, mampuslah kau terdengar suara Soan Li memaki marah. Tiga orang ini kaget sekali mendengar suara Soan Li cepat mereka menerjang pintu dan melompat masuk. Apalah yang mereka juga lihat? Pemandangan yang mengherankan mengembirakan mereka. Menyusul bentakannya tadi, ternyata Soan Li yang sedang bertempur melawan Liu Kongji, telah berhasil menusuk enggorokan musuh besar itu sehingga pedangnya menembusi leher Liu Kongji yang menggeletak mandi darah dan tewas di saat itu juga. Yang mengherankan tiga orang ini adalah bagaimana Soan Li mengalahkan Kongji yang terkenal pandai itu, akan tetapi yang menggembirakan adalah karena Kongji manusia iblis itu telah tewas. Soan Li membanting pedangnya, menutupi mukanya dan menangis terisak-isak. Aku sudah dapat membunuhnya, aku sudah berhasil membunuh si Jahanam, tinggal anaknya, anak durhaka itu harus kubunuh pula. Huilian segera memeluk sucinya itu yang kemudian ngeboh pingsan. Agaknya pertempuran tadi terjadi lama juga karena tubuh sucinya penuh peluh dan nampaknya lelah sekali. Selain kelelahan tubuh, juga rupanya Soan Li menerima pukulan batin yang hebat, maka ia roboh pingsan. Pada saat itu, Sin Hang dan Wanyin Cilun muncul. Pangeran ini memang oleh Sin Hang diminta jangan keluar sebelum orang-orang jahat itu pergi, agar kehadirannya di rumah pangeran itu tidak ketahuan orang. Yang paling heran melihat Kong Ji menggeletak tidak bernyawa di kamar Soan Li adalah Sin Hang. Tak melongol beberapa lama, kemudian ia menghampiri mayat Kong Ji, membungkuk dan meraba lengan kanan mayat itu. Ia berdiri lagi, menarik napas panjang dan sambil menelan ludah tiga kali ia berkata perlahan. Lio Kong Ji manusia jahan air telah mampus padahal di dalam hatinya, Sin Hang tahu betul bahwa orang yang menggeletak ini, biarpun air muka dan bentuk tubuhnya sama benar dengan Kong Ji, sebetulnya bukanlah Lio Kong Ji yang sesungguhnya karena Kong Ji yang asli telah patah tulang lengan kanannya, dan Kong Ji yang asli biarpun telah patah lengannya, kiranya tak mungkin akan dapat dikalahkan oleh Gak Soan Li. Akan tetapi Sin Hang maklum bahwa dengan kematian Kong Ji, Soan Li akan dapat hidup kembali, akan merasa puas dan selanjutnya dapat hidup bahagia bersarna wanyan cilun yang mencintanya. Akan tetapi tadi ia mendengar seruan Soan Li tentang anak yang hendak dibunuhnya, maka ia mendekati Hwi Lian dan bertanya, Begar manakah dengan anak itu? Anak itu selamat, berhasil dibawa lari oleh inang pengasuhnya dalam sebuah perahu dan sekarang berada di tempat aman. Anak, itu akan kami asuh, kami anggap sebagai anak kami sendiri, kata Hwi Lian dengan terharu. Bagus, kata wanyan cilun setelah menyuruh pelayan membawa Soan Li ke dalam kamar lain yang bersih. Terima kasih atas kebaikan hatimu itu, Goli Yap. Tentang Soan Li, jangan khawatir, selama ia suka tinggal di sini, aku akan melindunginya dan aku akan mendatangkan bahagia dalam hidupnya. Adapun tentang kalian bertiga dengan Wan Tai Hiap, aku akan menghadap Kaisar dan mintakan supaya ancaman terhadap kalian dihapuskan dan mengingat bahwa kalian yang telah berhasil membasmi penghlanat Liu Kongji yang mempunyai imat bersekutu dengan musuh menggulingkan kerajaan, demikianlah sambil memperhatikan surat bukti tulisan Liu Kongji kepada Temu Chin, pangeran wanin cilun berhasil meyakinkan kebersihan hati Wan Sin Hong. Chua Hui Lian kelan Chua Hang Kim dan membebaskannya, bahkan mengirim sejumlah uang untuk membangun kembali pulau Kim Bun Chu yang telah rusak. Hui Lian dan suaminya kembali ke pulau itu untuk membangun kembali tempat tinggal mereka dan membawa anak laki-laki dari Soan Li yang mereka anggap sebagai anak sendiri. Ada pun Sin Hong tahu bahwa sesungguhnya Liu Kongji masih belum meninggal, diam-diam meninggalkan kota raja, dan biarpun ia tidak secara terang-terangan mencari Kongji yang ia sendiri sudah mengabarkan tewas namun diam-diam ia selalu memasang telinga untuk melihat kalau-kalau manusia iblis itu muncul kembali. Di samping itu, Sin Hong mulai aktif dengan tugas yang ia pimpin, yakni menjadi Beng Chu dan semua orang Kung O, meliputi seluruh partai di dunia persilatan. Pemuda ini pergi ke Lulian San dan bertempat tinggal di sana sambil memperdalam ilmu pedangnya. Setelah Pak Kek Sin Kiam terjatuh ke dalam tangannya, kini ia dapat memperdalam ilmu pedangnya, karena memang ilmu pedang yang ia warisi dari mendiam Pak Kek Sian Su, hanya dapat sempumah kalau dimainkan dengan pedang Pak Kek Sin Kiam. Sementara itu, di daerah utara, nampak seorang pemuda berjalan di jalan raya yang sungi, menuju ke utara. Pemuda ini tinggi kurus bermuka pucat dan mukanya yang agak muram itu mencerminkan kekesalan hati. Kadang-kadang ia mengerutkan giginya dan berbisiklah ia, Awas kau Sin Hong! Awas kau Kerajaan Chin! Akan datang masanya Liu Kongji kembal membalas dendam. Memang, pemuda nubukan lain adalah Liu Kongji yang sebenarnya memang tidak mati. Orang yang mati terbunuh oleh Soan Li adalah Kuei Tiongsek, seorang penjahat muda yang mempunyai muka dan bentuk tubuh sama dengan Kongji. Sebenarnya bukan sama betul, hanya karena pandainya Kongji mencari ahli untuk merubah sedikit bentuk muka dan rambut Kuei Tiongsek. Maka memang sepintas lalu saja orang takkan dapat membedakan. Kongji memang sengaja menggunakan Kuei Tiongsek untuk menjaga-jaga kalau ia gagal dalam siasat dan rencananya, ia dapat menghilang dan meninggalkan Kuei Tiongsek sebagai gantinya. Memang siasatnya ini juga berhasil, karena sekarang di dunia ini, kecuali Sin Hong, tidak ada yang tahu bahwa Liu Kongji sebenarnya masih hidup dan sekarang sedang menuju ke utara dengan niat hendak mencari dan mengadakan hubungan dengan Temul Chin. Dan sampai di sini tamatlah cerita pedang penakluk iblis, Sin Kiam Hok Mo, ini, dan pengalaman selanjutnya dari tokoh di dalam cerita ini akan dapat dijumpai kembali dalam cerita yang lebih hebat daripada Sin Kiam Hok Mo, cerita yang sengaja dikarang oleh Asmaraman SKH Oping HOO sebagai lanjutan daripada Sin Kiam Hok Mo, yaitu cerita serem indah memikat si tangan geledek. Tamat. 960